Terhitung hari Senin, tanggal 5 kemarin, Palembang memperlakukan ketentuan baru, yaitu ganjil genap di beberapa ruas jalan di Pelembang. Kalau kata Mangdayat, Palembang raso Jakarta. Walaupun raso Jakarta, tetapi kita ini Pelembang. Dari pemerintahan yang Mangdayat Baco, diberlakuknya ganjil genap ini bertujuan untuk mengurangi keramihan. Jadi harapannya mengurangi mobilitas masyarakat dengan diberlakuknya ganjil genap ini. Pertanyaannya, seberapa daruratkah Palembang ini terhadap pandemi COVID-19 dan seberapa efektifkah peraturan ini diberlakukan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu Mangdayat di channelnya Wong Palembang. Mohon dukung Mangdayat untuk terus mengangkat dakwah, sejarah, budaya, dan wisata kota Palembang. Dengan mensubscribe dan klik tanda loncengnya. Terima kasih. Apa kabar Mangcebice? Salam sedoloh dari Mangdayat. Palembang saat ini ada suasana baru. Kalau sore hari kita lewat PS dan sekitarnya, banyaknya petugas yang berjago-jago. Hal ini dalam rangka sosialisasi aturan genap ganjil yang diberlakukan terhitung hari Senin tanggal 5 Juli 2021 kemarin. Saat Mangdayat mantau ke lokasi, hari Selasho kemarin, ada juga yang lucu. Mungkin banyak petugas ini di Kironyo ada razia kali ya. Jadi para pengendara banyak yang muter balik. Padahal jalan POM IEG tempat Mangdayat pantau ini jalannya kan searah. Nah, Mangcebice, Palembang, Raso Jakarta. Mungkin itu tepat ya kalau kita ngomongi kondisi sekarang yang mulai diberlakuknya genap ganjil di kota Palembang. Nah, cuma bedanya di Jakarta itu pagi, mendikit ini malam, sore sampai malam. Nah, Mangdayat sekarang lagi aduk di depan DPRD sambil mantau-mantau lah jaman kondisi dari ganjil genap ini. Jadi Mangcebice, kalau nak keluar daerah DPRD, Jalan POM IEG, kemudian Arifai, Jalan Merdeka, dan Angkatan Palembang, jiwa-jiwa tanggal. Tanggal genap, mobil genap, tanggal ganjil, mobil ganjil. Oke Mangcebice. Sistem ganjil genap mulai diterapkan di 4 titik di kota Palembang, yaitu Jalan Kapten Arifai, Jalan Merdeka, Jalan POM IEG, dan Jalan Angkatan Patlimo Palembang. Aturan ganjil genap diberlakukan hari Senin sampai hari Sabtu, atau selama 6 hari dalam seminggu. Peraturan ganjil genap ini dimulai jam 4 sore, sampai jam 10 malam. Dan dilanjutkan dengan pembatasan jam malam, yaitu hingga jam 3 pagi. Aturan ini untuk kendaraan roda 4 yang memiliki nomor polisi genap, akan dilarang melintas di jalan-jalan ini pada tanggal-tanggal ganjil. Sebaliknya, kendaraan dengan nomor ganjil dilarang lewat di jalan-jalan ini di tanggal-tanggal genap. Nomor kendaraan tersebut pacak digingok di nomor terakhir kendaraan. Tapi selain itu, ada juga beberapa pengecualian, pecah ambulan, damkar, angkutan umum yang berplat kuning, pejabat negara, pejabat daerah, serta mobil TNI Polri. Kemudian, muncul pertanyaan di masyarakat mengenai aturan ganjil genap ini. Apa memang sudah tepat diberlakukan dan seberapa efektifkah peraturan ini? Mang Cek Bicek, mungkin beberapa hari ini lagi heboh-hebohnya di Palembang ini lagi ada polemik tentang pengaturan ganjil genap. Nah, bahwa untuk penanggulangan COVID, di Palembang akan diberlakukan ganjil genap. Kayaknya hari Senin ini deh dimulai. Nah, karena penasaran, sebenarnya Cak Manu yang ceritanya itu. Mang Dayat nemui kakanda kita, Sebo Padli, untuk nanyo-nanyo Cak Manu pandangan beliau tentang kebijakan pemerintah ganjil genap ini. Kita langsung ngobrolnya macam Bicek. Assalamualaikum, Kando. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Cak Dayat, Youtube terkenal, Plembang. Masya Allah, amin, amin, amin. Iya, Kando. Jadi, banyak di media sosial beredar tentang ganjil genap. Artinya kan, beritanya simpang siur ya. Nah, yang pengen Mang Dayat tanya ini, pandangan. Pandangan, Kando tentang kebijakan pemerintah menerapkan ganjil genap. Nah, mohon pertunjuknya, Kando. Siap. Assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini ngomongnya pemirsa, kalau-kalau ya. Mancik-bicek. Oh, mancik-bicek. Yang Mang Dayat. Jadi, mancik-bicek, dimana-mana. Urado, kulo, Mas Agus Saipul Padli. Jadi, Alhamdulillah sore ini, bisa bincang-bincang, ngobrol sama Mang Dayat. Kalau ngobrol soal ganjil genap ya, bang ya. Di perempang ini, kulo nyengok, saat ini belum saatnya kita terap ke. Pertama, karena kita ini belum semacet ibu kota. Artinya, masih berjalan mobil itu, kalaupun misalnya dia macet, merayap sedikit. Habis itu, jalan lagi. Jadi, enggak macet gina. Enggak macet gina. Kalau di tempat yang lain, itu macet sekali. Jadi, cek itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kebijakan ini, kalau menurut aku pribadi, ini tidak melalui kajian yang mendalem. Artinya, tidak nyengok keharifan lokal, Pelembang. Kita ini kan sudah ada, apa dia, sepuluh berjalan pucuk. LRT. LRT, ya kan. Kita sudah ada musim 6, musim 4. Artinya, ngurai kemacetan itu sudah selesai di situ. Sedangkan, tujuan dari pemerintah, Ngawe Pergub tentang ganjil genap itu adalah untuk mengurangi penyebaran COVID. Jadi, bang cek-bicek pasti ngomong, tidak masuk akal. Dari mana ceritanya. Nah, inilah yang kita coba rasionalisasikan. Dan kita sudah menyampaikan tadi, pas paripurna, Kita sampaikan, praksi kami, praksi PKS, ngomong, Ini tolong dikaji ulang, Pak Gubernur, Karena ini belum saatnya diterapkan di kota kita, Pelembang. Tanggapan beliau sudah ada? Belum. Karena hari ini baru tanggapan praksi-praksi, Kagi ada jawaban dari Gubernur. Dan dari pandangan kami, wong awam juga nih, Kandoe, Kalau Cak Jakarta kan macet pagi-pagi, Ganjil genap, ya kan? Dia masuk akal. Nah, kita ini diterapkannya itu sore. Sudah itu, di area-area nyoto itu, Bukannya tempat-tempat umum pegawai juga. Betul. Nah, kalau menurut pandangan Kandoe itu cuman? Ya, benar. Jadi, misalnya, Menurut aturan itu, Dia diterapkan mulai jam 4 sore ya, Kalau sudah salah, jam 5 sore. Nah, apa namanya? Ida di tempat-tempat yang, Istilahnya tempat banyak uang berkerumun. Justru yang ditetapkan ini, Di tempat yang banyak dilalui oleh, Mall-mall. Iya, iya, benar. Nah, jadi kan, Kita timbul Tandoe-Tanyo. Ngapun di tempat-tempat bisnis model ini, Justru dia di, Batasi. Nah, sedangkan di situ banyak, Pedagang kaki limu yang jualan. Artinya, dia bisa menurut. Berarti itu mempengaruhi, Kawasan ekonomi masyarakat? Betul. Secara tidak langsung, Pemerintah menerap kebijakan, Tapi tidak melalui kajian. Mana dengan pedagang-pedagang yang jualan di sekitar itu? Ngapun waduh, Pergantian. Sedangkan mereka ini kan, Mohon maaf, Sore itu baru nak muka jualan. Nah, sedangkan kalau jualan itu sore, Sudah ditutup, Ngapun lagi mereka nak berjualan. Cafe-cafe warung-warung di situ, Terus yang mobil-mobil jualan itu kan, Itu sore-sore itu, Itu kan mulai. Betul. Jadi ini, Kita nyingkuk, Untuk di, Kelas di Pelembang, Kalau misalnya tujuan awalnya, Untuk mengurangi tingkat, Mengurangi COVID, Justru ini, Aku kira belum berdampak signifikan, Kalau untuk mengurangi jumlah penambahan COVID dari situ. Apa jiwa, Aduh nih jam COVID-19nya, Atau jam 4 sore tak ketik COVID lagi, Misalnya kan, Nah, itu. Jadi memang CBC, Kalau dari pandangan Kando Kito ini, Bahwa kebijakan pemerintah ini, Sebenarnya masih kurang tepat. Bahwa untuk penanggulangan COVID, Mungkin harus dipikir ke cara lain lah Kando ya. Betul. Nah, pertanyaan terakhir Kando, Ini kan, Kito ini, Dengan adonnya ganjil genap ini, Ialah untuk penanggulangan COVID. Nah, sebenarnya menurut pandangan Kando Dewi, Sekhawatir apunya kondisi COVID-19 di Provinsi Sumatera Selatan ini? Jadi, Mang CBC, Mang Dayat, Kito memang, Nyingok, Barang halus ini, Ya kan namanya pirus ya, Halus ini memang tidak kejingokan, Tapi memang, Barang ini ada. Nah, Cuman, Yang bisa membuat Kito, Apa namanya, Stabil, Sehat itu adalah imunitas Kito. Nah, artinya, Gambaran-gambaran tentang Cak Mano, Akibat COVID itu, Yang selama ini muncul adalah, Bahwa, Banyak yang mati, Banyak yang terpapar, Tapi juga, Masyarakat juga, CBC harus tahu, Banyak juga yang sembuh, Artinya. Iya, benar, benar. Apa yang kemudian, Pesan-pesan yang ingin usaha kampaikan? Bahwa, Kalau kita bisa menjago prokes, Kemudian kita bisa, Memperkuat imunitas Kito, Walaupun kita, Mohon maaf istilahnya, Keno COVID, Ya, COVID ini, Akhirnya, Becah pelu biasa. Iya. Becah pelu biasa, Kita istirahat yang cukup, Kemudian kita, Apa, Minum vitamin segala macam, Insya Allah, Bisa sembuh. Semuh lagi. Kecuali, Kalau kita ada, Ada nyakit bawaan, Ya, Sama, Becah, Nyakit-nyakit lain juga, Ketika ada bawaan, Dia komplikasi. Nah, Menurut beberapa ahli, Virus ya, Hari mikrobiologi ya, Mereka mengatakan, Ya, Sebetulnya, Virus ini, Dia, Bisa sembuh dengan dewenya. Artinya, Cukup istirahat, Kita, Kemudian, Apa namanya, Memperkuat imunitas diri kita, Dan, Apa, Cukup vitamin, Asupan, Asupan, Nutrisi yang cukup. Nah, Kita boleh, Apa namanya, Tahu bahwa virus ini ada, Tapi, Jangan khawatir terlalu berlebihan. Artinya, Kita bisa jingok, Kenapa, Kemudian di Sumatera, Tidak sebanyak di Jawa. Seperti itu ya. Nah, Tapi juga, Dari 17 kabupaten kota, Ngapunian, Pelembang yang masih berzona merah, Sampai dengan hari ini, Itu kan. Kenapa? Karena, Minta maaf, Gugus tugas COVID, Tidak maksimal, Menurut aku. Kalau, Misalnya maksimal, Dakat lagi zona merah. Artinya, Menurut catatan, Di Dinas Kesehatan, Nah, Kemarin kami baru rapat, Dengan Dinas Kesehatan. Wajinya, Ketika, Wong yang terpapar, Idealnya, Wong yang di, Tracing, Artinya, Wong yang dicari, Sekitar dia itu, Ada wong 15, Yang harus di testing. Nah, Kita belum punya kemampuan, Sama itu. Yang ada, Siko yang terpapar, Baru, Dites. Ewan-ewan tadi. Dan itu, Tidak banyak. Berapa iku, Wong cuman. Nah, Jadi kemampuan itu, Yang kurang. Jadi, Kalau selama ini, Misalnya, Pemerintah ini, Lewat Dinas Kesehatan, Tugas COVID ini, Rajin melakukan, Tracing, Testing. Insya Allah, Tidak banyak lagi, Yang tersebar. Nah, Ini yang menurut aku, Harus dilakukan pemerintah. Jadi, Jangan sampai, Apa, Kita nerapkan, Aturan-aturan terus, Tapi, Aturan yang diterapkan ini, Justru membuat masyarakat, Menjadi lalai. Iya. Cak, Cak, Memang ngomong, Kami-kami nih, Jona merah, Jadi, Cak biasa, Baik. Ini, Cak biasa, Memang ngomong, Ida taat, Nian, Jadinya, Betul. Iya, Iya, Jadi, Memang, Ya, Pak ngomong, Kita ini, Takut, Nian, Jangan, Ngelawan ego, Jangan, Jadi, Sedang-sedang, Tetap aktivitas, Cak biasa, Yang penting, Jago imun, Jago imun, Tetap prokes, Nah, Bicak, Ini, Kita kan, Masker, Kita bawa terus, Ketika, Ini, 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 Karena ngomong, Sawa, Ini, Nah, Artinya, Hal-hal yang, Ini kan, Akan menjadi kebiasaan kita, Kedepan, Misalnya, Dulu, Di awal-awal, Pelu, Itu kan, Pirus, Dulu, Belum ada obatnya, Nah, Sekarang kan, Lu, Minum, Minum obat apa, Akhirnya, Sembuh, Istirahatnya cukup, Kalau, Nggak, Makan obat, Nah, Ini, Insya Allah, Kedepannya, Bakal, Modilma itu, Jadi, Apa, Apa, Pemerintah adaptasi baru, Apa istilahnya, Ya, Apa, Ya, 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 Namanya, Kami, Masyarakat biasa, Sebenarnya, Tadi, Ya, Pengen tenang, Mbak, Betul, Ya, Memang, Masyarakat juga, Harus, Bahu-membahu, Membantu, Ibaratnya, Ini lah, Mendukung pemerintah, Tapi, Ya, Kalau pemerintah, Caman, Ya, Kami minta tolong kado, Itu lah, Ngomongnya, Betul, Hahaha, Itulah kentas kami, Oke, Jadi, Mangcebice, Itulah diskusi kita, Dengan kado kita, Saya Bupadli, Terima kasih kado, Waktunya, Sudah, Sharing-sharing sama kami, Kalau ada salah-salah kato, Atau ada yang kurang berkenan, Dari perbincangan kami, Kami mohon maaf, Kepada Allah, Kami mohon ampun, Wassalamualaikum, Warahmatullahi, Wabarakatuh,